Terima kasih Pak Henry, Pak Roni, Pak Rudi. Saya rasa yang Pak Roni dan Pak Rudi sudah komplit banget, saya tidak perlu tambah lagi. Dan itu sangat benar semuanya. Saya cuma ambil cuplik-cuplik saja sedikit contoh-contoh. Terutama di bidang yang saya tekuni ini. Terobosan-terobosan yang dilakukan di bidang keuangan ini juga sangat masif sekarang. Sehingga mungkin kita semua mendengar yang disebut pinjol-pinjol itu dengan segala akibatnya yang tentu ada baik dan ada buruknya. Tapi memang tidak bisa dihindari. Semua menjadi membuat tertantang. Yang tadinya sangat kaku dan tadinya sangat konvensional, sangat kuno, begitu ya. Tiba-tiba ada satu bisnis baru yang orang bisa pinjam dengan cepat, dengan mudah, begitu. Ya, tentu impact-nya sangat besar. Yang sangat menyedihkan adalah orang-orang yang tidak mengerti main pinjam seenaknya tanpa ada kemampuan untuk membayarnya kembali. Dan sangat masif. Dan saya ingin mengingatkan kembali kepada siapapun yang mendengar ya, terutama yang generasi-generasi yang muda itu ya, itu sekali namanya reputasinya rusak, di seliknya itu, itu tidak bisa kerja hampir-hampir. Karena apa? Setiap perusahaan semua mencek hal itu. Kecuali perusahaan-perusahaan yang mungkin yang terlalu kecil ya, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar, itu sudah menjadi standar operating procedure, di mana mereka akan cek itu pertama kali sebelum proses yang lainnya berlanjut. Nah, itu mungkin yang satu yang saya bisa share di sini. Yang kedua, yang sering kita sudah amati dengan cepat terjadi, yaitu tadi Pak Roni dan Pak Rudi juga mengatakan mengenai, misalkan oke kita fokus saja di kendaraan ya, kendaraan listrik dan lain sebagainya. Memang hari-hari ini sudah, kalau di Jakarta sudah mulai banyak ya, mungkin kalau di daerah masih belum ya, tapi kalau di Jakarta sudah mulai banyak, karena hampir di setiap tempat juga disediakan charging station. Ya, tetapi kalau ditanya saya pribadi, saya masih belum jatuh cinta dengan mobil listrik. Kenapa? Karena saya belum tertarik saja gitu, nggak tahu kenapa, bukan saya bilang mereka mobil itu jelek atau apa, mungkin kalau saya punya uangnya banyak, saya juga akan beli yang bagus gitu, yang merek terkenal ya. Tapi karena nggak mampu ya, saya juga nggak jadi niatnya saya surut ya, saya nggak mau ya, tapi kalau saya punya uang, saya akan beli yang top of the line gitu ya. Nah, itu yang membuat saya melihat perkembangan yang terjadi. Yang ketiga, saya nggak tahu di daerah-daerah, tapi kalau di Jakarta sekarang itu showroom-showroom mobil, terutama yang second hand itu, sudah banyak yang tutup ya. Sudah tidak ada lagi. Nggak tahu kenapa, dan saya melihat ini bukan satu-dua, tapi sudah merata begitu ya. Dan saya nggak tahu, saya pernah cerita belum. Kalau di Australia itu ada satu bisnis yang namanya, nggak ada wujudnya, tapi dia bilangnya www.cutthedealer.com. Cutthedealer itu maksudnya udah nggak perlu dealer lagi. misalkan Pak Aroni mau beli mobil, Pak Aroni mau jual mobil, Pak Aroni mau beli, mau jual juga tinggal kontak aja. Website itu, maunya mobil apa, mau jualnya mobil apa, dan saya berasumsi, yang memiliki bisnis dia, ini ada dua, paling enggak ada dua bagian. Yang pertama, ngerti mobil. Yang kedua, punya duit. jadi sepacem fundernya, sebagainya banknya. Nah, jadi di Australia udah biasa itu, nggak perlu lagi showroom yang besar-besar lagi. Jadi, ini akan perobosan-perobosan, saya rasa di Indonesia akan segera, yang terutama di kota-kota besar, akan segera terjadi juga. Mungkin tambahan saya sebentar, itu dulu Pak Henry, terima kasih. Terima kasih Pak Dennis, Pak Rudy Celeste, ini catatan-catatannya kok, apa, dari contoh-contohnya menarik sekali. Jadi, bukan hanya mall yang terkena disruption itu ya, jadi dengan teknologi begini, orang melakukan inovasi, segala macam, sampai juga showroom, kena ya. Nah, tapi saya tambah lagi sedikit Pak Henry, dulu-dulu, Bapak mau punya showroom, mesti ada partner lokal. Ya kan? Misalkan, saya enggak mau sebut merek ya, karena enggak entis ya, mesti ada partner lokalnya, selalu enggak, enggak boleh. Sekarang, mobil-mobil Cina itu, dia bisa bikin sampai showroom kecil-kecil, langsung, tanpa perlu partner. Nah, gimana itu? Hah? Jadi, sudah terobosan luar biasa. Ya, itu mungkin harus sesion tersendiri lah itu. Makasih, makasih. Eks, sumbilan enam, sumbilan enfermen. Terima kasih.